Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Repeat and repetition about my prayer Allahummaftah alayna futukhal arifina bihikmatika wansur alayna rahmatika musinan wadakirna musinan yadal jalali wal ikram Allahummaftah alayna futukhal arifina wansur alayna rahmatika wadakirna musinan yadal jalali wal ikram once again Allahummaftah alayna futukhal arifina bihikmatika wansur alayna rahmatika wadakirna musinan yadal jalali wal ikram yadal alayna yadal alayna kemauan by using simple it will before we study we memorize about the direction the traffic scene because of this vocab we can to make to tell anything please so correct so if you do about or maybe miss if I ask you where is the post office so you can understand about the way listen to me and for a minute cross route perampatan or persimpangan jalan crossover penyeberangan jalan di junction pertigaan atau simpang tiga freeway jalan bebas traffic circle bundaran dead end jalan buntu shortcut jalan pintas and then pathway jalan asfal hike jalan raya turn left or turn right belokan kiri belokan ke kanan left turn or right turn belokan ke kiri belokan ke kanan zutern belokan bentuk U next to beside di sebelah on the left or right side di sebelah kiri atau kanan go straight on lurus go past or ahead terus bend side walk pavement trotoar pad jalan setapa tunnel terowongan jalan zebra cross jalan penyeberangan square alun-alun corner punya arti yang sama yaitu jalan the traffic is heavy lalu lintas sangat padat traffic ticket surat tilang traffic jam kemacatan lalu lintas traffic regulation peraturan lalu lintas the traffic offense pelanggaran lalu lintas traffic sand rambu-rambu lalu lintas traffic police polisi lalu lintas and then traffic lalu lintas so memorize this word not so easy without anything to please not stating willingness what the meaning stating willingness not by Indonesian adalah kesediaan kemauan untuk melakukan sesuatu jadi if you want to do anything so we can say and we can use about the stating willingness by using simple future 10 karena disini yang kita gunakan adalah kosa kata yang pakai modal will yang ada di simple future 10 yang punya arti adalah mau sedia atau akan will di dalam modal sama punya arti dengan would yaitu punya kesamaan tetapi perbedaan hanya adalah di grammatical nya kalau will itu digunakan untuk simple atau bentuk present nah tetapi kalau would biasanya digunakan dalam bentuk lampau yaitu pas pas view view tun nah before we study about it you must memorize or you must understand about the formula in simple view kondisi melakukan sesuatu anda harus pakai present continuous tapi dalam perencanaan yang akan datang berarti anda harus pakai simple future 10 nah formula patternnya adalah untuk positif atau sentence positif ya kalimat yang menunjukkan dari bentuk kalimat positif rumusnya untuk simple future 10 adalah subject will for pertama objek untuk kalimat negatif setelahnya subject tetap kita pakai will tapi ditambah note baru for pertama baru objek ketika anda bentuk menjadi kalimat introgatif berarti will subject for pertama objek example I will go to school disitu anda rubah menjadi negatif tinggal kasih note setelah will berarti you will not go to school anda rubah ke introgatif berarti will we go to school kita lihat disitu ketika introgatif pasti butuh jawaban yes atau no berarti kalau will we go to school berarti jawabannya adalah yes we will we will go to school ketika ada pertanyaan will he go to market jawabannya adalah no no he will but he will go to school dari kontaknya adalah ketika menunjukkan bahwa dia tidak ke pasar tapi di sekolah berarti menggunakan jawaban no rumus pada simple future 10 yang kategorinya adalah termasuk kalimat nominal tadi itu rumus simple future dalam kalimat verbal sekarang pada kalimat nominal anda anda harus tahu untuk better pada simple future 10 nominal setelah sabek anda harus tetap menggunakan will tapi penggari pertama adalah kita menggunakan apa na be baru komplement komplement itu adalah pelengkap pelengkap yang kita singkat dengan anak a adjective n non dan a lagi adalah ad cop anda rubah ke negatif berarti anda setelah sabek will not baru be baru komplement dirubah ke interogatif dilempar ke depan berarti will sabek be komplement kita lihat contoh i will be in the bus station nah anda rubah menjadi kalimat negatif berarti you will not be president nah kita rubah ke interogatif contoh will they be happy nah pada in the bus station ini kata keterangan tempat berarti ad verb kalau yang kedua president berarti non yang ketiga adalah happy termasuk adjective interogatif butuh jawaban yes atau no ketika iya berarti yes they will karena tadi sabeknya adalah they they will nah kita lihat be happy will they be sad akankah kelihatannya dia itu sedih kalau anda tidak melihat sedih berarti no no they will not harus ada not setelah will baru alasannya but they will happy dia kelihatannya gembira bukan sedih nah time signal yang dipakai di dalam simple future ini berarti disini yang pertama adalah time signal yang punya arti besok sore berarti tomorrow afternoon besok pagi tomorrow morning besok petang tomorrow evening besok malam tomorrow night and then senen yang akan datang berarti next monday minggu yang akan datang next week bulan atau sebulan yang akan datang berarti next year nanti malam berarti tonight segera berarti soon kemudian atau nanti later besok lusa the day after tomorrow bye and bye nanti atau sebentar lagi itu termasuk time signal yang dipakai di dalam simple future ten kita contohkan dalam kalimat untuk yang present pada simple future ten ini penggunaannya yang I will atau can express willingness in the present yang biasanya bentuk kemauan akankah mau enggak itu pakai will tapi kealian kemauan itu kita pakai can ungkapan yang digunakan untuk kemauan di dalam present itu bisa pakai when kita lihat contoh number one I will take you to the airport I have nothing to do tomorrow saya akan menjemput anda di bandara saya tidak memiliki sesuatu pekerjaan kok besok berarti dia mau ada kemauan untuk menjemput berarti itu termasuk dari willingness yang kedua if you will wait for a moment I will see if the hawk termasuk following available jadi disini punya arti dari kategorinya adalah seandainya anda mau menunggu saya sebentar saya saya akan mengerti siapa yang namanya Tuan Hawking yang cocok itu berarti suruh nunggu ada kemauan kalau mau untuk menunggu dia akan memahami dari Tuan Hawking atau memberitahu secara gambaran pada Mr. Hawking tetapi kalau tidak unwillingness itu tidak mau berarti ada not setelah will atau setelah can kita contohkan adalah number one my bank won't allow me to make international transmission yaitu termasuk dari kategori bank saya tidak menginginkan saya untuk membuat transaksi pada internasional dari kategorinya sekarang kan ada banking atau mungkin ATM ataupun langsung ke kantornya tetapi banking kita ini tidak bisa untuk dioperasionalkan transaksi berarti tidak mau itu menunjukkan dari unwillingness tetapi contoh yang kedua adalah Gray just won't answer the phone Gray itu tidak mau menjawab telepon itu berarti tidak ada kemauan yang ada pada dirinya juga termasuk unwillingness yang example nama terina the door won't open pintu itu tidak mau dibuka nah ini walaupun dari konteknya ini ini adalah non yang tidak hidup bisa juga itu adalah semua contoh yang terdiri dari willingness dan unwillingness kita aplikasikan kita coba itu ya nak this is we can make the homework too please do 3 questions by using your response or expressing nanti kerjakan dari 3 pertanyaan yang ada ini dengan menggunakan respon atau ungkapan yang termasuk pada bentuk willingness nah tetapi sebelum langkah ke situ anda tahu ketika memakai simple pass gimana bunda kita dari will menjadi wood wouldn't can express unwillingness or refusing in the pass jadi di situ pada bentuk ungkapan yang menunjukkan tidak mau dalam bentuk simple pass anda bisa menggunakan tadi would ditambah not nah ketika tadi contohnya di atas kita lihat ya took the phone back to the shop but they would not give me the refreshment nah itu termasuk dari kategori unwillingness ada lagi the door wouldn't open pintu itu tidak bisa dibuka termasuk dari willingness nah give your response the following situation maksudnya berikan respon anda tentang situasi pada question number one until number three pertanyaan nomor satu mister body excuse me could you be kindly helping me with this heavy bag nah dapat kak eh orang baik bisa juga permisi nah moongga untuk membantu saya untuk mengangkatkan tas yang berat ini ketika anda you say you will be glad to help anda senang untuk membantunya berarti nanti responnya cara stating pada willingness itu gimana nah responnya gimana caranya nah itu anda harus tahu kalau bisa berarti konteknya yang poin yang pertama tadi yes I will help you to bring a heavy bag nah anda bisa menjelaskan lebih nah yang poin yang kedua anak can I help you taking that book upstart dapatkah anda atau dapatkah saya membantu anda untuk mengambilkan buku itu di lantai atas nah ini adalah contoh pada kalimat yang kedua ini you refuse anak help politely anda menolak ya bantuan terhadap anak tadi dengan cara sopan responnya gimana ketika anak anda itu nolak nah poin yang ketiga Mr. Harry young man can you show me the way to the travel pada bentuknya travel agency nah so you say you will help her until she write the travel agency maksudnya Tuan Harry itu adalah seorang pemuda yang gimana caranya untuk menunjukkan jalan untuk bisa mencapai travel agency tersebut dan anda akan menunjukkan atau membantu dia sampai menuju travel agency anda hafal di atas itu dipergunakan untuk menjelaskan gimana orang tersebut itu mampu atau bisa nyampe the travel agency contoh Missiva want want to know about the market package ya I ask you tell me my student where is it the market package from in SMPI in front of so you can make I will try to explain the market package from SMPI in front of ya you can turn left until you can find the cruise route disana ada perempatan you can turn on left again until you can find about the highway termasuk dari jalan yang asfal and then turn right you can go straight on until maybe one kilo so you can meet about the supermarket or market package like this jadi harus dijelaskan seperti itu anda bisa untuk memakai di travel agency itu dimana mungkin dari package ke saujajar mungkin dari package ke bugis travel agency dimana bisa dipakai untuk sebuah cerita disini anda dari tiga pertanyaan bisa ngasih respon untuk penjelasannya yang pertama tadi mau untuk menolongnya yang kedua pertanyaannya dia tidak bisa menolongnya harus ngasih jawaban secara sopan dan yang ketiga disuruh untuk menunjukkan jalan travel agency anda bisa menggunakan kosa kata yang kita baca yang ada di awal tadi oke thank you about your lesson today good luck for you and happy with your family in your home you must study hard and keep your healthy we can say let's close our meeting by reading Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum